Kemana senyum hilang Jika kau bersedih harus kau bilang Lu akan segalanya peraku Ku setia mendengar Tak usah kau berdebar Bahagias mestinya benar Ku bisa jadi payung bila kau dihujani kesedihan Hidup tak sempurna penuh dengan keberitaan Pedulikan rasa bimbang Jalan kita sehalat akan bersimpan Jadi Usap air mata Mengalir di pipi kau harus tahu Ku tetap ada di sisimu Dimana saja ku selalu ada Janji ku akan bersama Buktinya ku cinta Menemani saat kau kunda Dimana saja tak hiru masa Ku takkan pernah menyerah Tidak ada rota Hingga ujungnya Izinkan ku ubah semua Agar lekuk di bibir muncul semula Izinkan ku warnai kegelapan menjadi terang Izinkan ku buatmu aman jiwa tak berterang Agar harimu tenang Percaya aku takkan pergi Aku takkan pergi biarkan kau sepi Ku akan bersama Ku akan bersama Buktinya ku cinta Ku menemani saat kau kunda Di mana saja Ku tak akan mengalah Ku tak akan mengalah Ku harap kau juga sama Di mana saja ku selalu ada Janji ku akan bersama Buktinya ku cinta Buktinya ku cinta Ku menemani saat kau Di mana saja Tak hiru masa Ku takkan pernah menyerah Tidak ada rota Hingga ujungnya Oh tiada rota Tiada rota Tiada rota Nota Ya Tiada nokta Tiada nokta Okey Di mana saja Dah macam grup dah Putih 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 Sebab kebetulan kami tak rancang Kami Kami tak rancang Tapi mungkin anda yang lalai Oh macam tu Lemak Tak 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 sekarang kiranya Kami tak ada berjanji Betul Tapi lagu tu pun Kita bukan nak duit pun tak ada Tak ada Tapi tiada nokta ni lagu Saya rasa suka saat beat dia Kenapa bila kita Macam baru dengar Tapi kita rasa lagu tu dekat kita Ha Ada kena-mena dengan kehidupan ke Cik Kan Saya ada nokta ni Cami Pasal mengenai apa sebenarnya Cintaan kehidupan Tiada nokta ni Basically Secara ringkasnya adalah Cinta tanpa nokta lah Terhadap sesuatu Ataupun Terhadap seseorang Yang kita sayang Walaupun kita dah tak ada One day Walaupun kita berjauhan Dengan mereka Tapi kita just nak remind Orang yang cinta kita ni Tak ada nokta Tiada nokta Tiada nokta Ni based on True story sebenarnya Tak 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 Sebenarnya Apa yang menginspirasikan saya Untuk cipta lagu ni Untuk peminat saya Dan juga family saya lah Dan kawan-kawan saya Yang dah lama support saya Daripada dulu Sampai sekarang So inilah lagu Special untuk diorang lah It's a special gift for you guys Okay Jadi Kalau tadi kita cerita mengenai Manjakan diri Cabi selalu Manjakan diri Apa yang awak buat? Adakah berkaitan dengan beri ini? Saya manjakan diri Dengan muzik satu Dan juga Saya suka Bershopping Online shopping ke Ataupun shopping kat bol? Saya suka Online dan bundle Oh Dua benda lah Maksudnya suka pergi Betul Online pun suka juga Betul So kat bundle ni Kita boleh dapat baju yang macam cantik Yang rare Yang rare Orang lain tak pakai Kalau kat shopping mall Baju selalunya boleh sama Betul Saya manjakan diri Dengan membeli barang yang rare Sebab tu dia pun rare Makan dia hebat lah Daripada kecil Cari boleh tak kita tanya Berapa umur awak sekarang? Saya Alhamdulillah Dah 23 Muda ni Abang Long jangan tanya Abang Long Jauh betul 23 Tapi dah boleh buat lagu sendiri Dah boleh perform orang Semua kenal dia Macam apa yang tadi Rata tadi tu siapa? Komposer Lirisis dia Saya Memang awak tu tulis semua? Saya produce Kompos dan tulis Dan juga awak penyanyi? Penyanyi Semua? Semua dia tapau? Muzik video saya direct Wow Orang muda ni hebat Hebat betul Wow Sebab Syabi Awak ni memang minat Dalam dunia seni ni Daripada kecil ke Macam mana? Saya tak expect Yang saya akan Ada dalam Seni ni lah Industri seni ni Tapi Dalam kelamaan Daripada minat Dah jadi passion So saya rasa Saya lebih enjoy Buat benda yang saya Suka Betul Dan saya dapat Pelajari benda-benda yang baru Dari apa yang saya Ceburi tu Daripada Sebab saya rasa Seni ni Saya tak paksa diri Untuk buatkan It came naturally So awak enjoy kan Ya saya enjoy Dan keluar je kan Bila kita nak buat tu kan Jadi Syabi Kalau kita tengok sekarang ni Bagaimana dari segi Dalam industri kita Ada pelbagai cabaran Ramai terkesan Sebab PKP Tapi saya tengok awak Tak pernah berhenti Baru ni awak buat Dengan Amin Masdi Untuk lagu Dan kemudian awak keluar Pula dengan lagu baru awak Betul Saya mungkin Advantage untuk saya Sebab Saya boleh Saya cipta lagu sendiri Saya semua buat sendiri So saya Kerja tu non-stop Untuk saya Walaupun Yelah PKP Apa semua kan Tapi Studio pun dekat rumah So saya ada Time saya Untuk saya berkarya Juga lah Maksudnya semua Waktu tu dipenuhi lah Ada je aktiviti nak buat Betul Itu penting kan Lepas ni kena Tuan kata work from home Dia studio from home Betul Okay So Cabik Kalau contoh Macam Cabik kan buat lagu kan So awak tahulah Awak punya taste Awak punya kekuatan vokal Macam mana Kalau awak ada peluang Untuk duet Awak Dengan artis mana Tak kisah luar ke Tak kisah Saya nak duet dengan Ini antara tiga orang lah Okay Yuna Bunda Hetiko Sendang Wow okay Dengan Abu Bakarela Oh okay Itu Least tu tiga-tiga tu rare Betul Itu berujuk ke Cabik ni lain daripada lain Memang Bagus Pemikiran yang jauh Dan kita harapkan Satu hari nanti Tak mustahil Amin Tak mustahil Saya nampak awak Tak pernah berhenti Daripada awak Masuk macam-macam program pun Awak tak pernah berhenti Untuk menghasilkan Kera-kera yang baru Bagus tu Kita harapkan Tanda Nota ni pun Akan kena dengan Pemilai-pemilai awak Amin Amin Takkan lebih ramai orang Tengok lagi Lebih ramai orang Request Macam Okay Sebab tadi Bu Asin cakap kan Waktu pandemik Kita susah nak keluar Semua sebelum ni lah Sekalang kan kita Dah boleh keluar dan sebagainya Macam Cabik ada tak Terfikir nak buat Showcase Ke nak tour Maksudnya Jumpa-jumpa peminat Dari negeri-negeri yang lain kan Walaupun sekarang ni Banyak online saya tengok So kalau Cabik mana Macam saya Saya Dah plan dah Sebenarnya Since PKP hari tu Saya dah plan Oh nak buat Fan meeting Nak buat show Keci-keci Untuk fan saya kan Di negeri-negeri lain kan Untuk jumpa fan saya Tapi memandangkan Sekarang ni kan Kita boleh nampak Dengan kes pun Masih lagi So saya pun Sebagai rakyat Malaysia Saya tak nak Ambil risiko tu lah So Tapi insyaAllah One day saya akan Penuhi Apa yang peminat nak lah Which is Meet and greet InsyaAllah Itu pun saya rasa Banyak impian penyanyi Di luar sana Yang hopefully Dapat keluar Kembali dan berjumpa Dengan peminat Tanpa peminat Siapakah seorang artis itu Betul Betul Jadi kita harapkan Dengan apa yang ada hari ni Buat tangan terbaru Pada cabi Anda terus memberikan sokongan Saya suka dengan fashion dia Dia punya fashion bagus tau Saya dah berdua Saya tengok dia bertukar-tukar fashion dia Macam fashion awak ni Siapa yang Adakah awak sendiri Yang akan cari Semua-semua Ataupun ada orang lain Yang akan melihat fashion awak Tak pun Sebenarnya saya Sendiri semua Saya sendiri Macam apa-apa Kalau ada show ke Mana-mana on TV Saya tak ada hire Siapa-siapa Orang kata apa Stylist Stylist Saya biasanya Saya akan style Diri saya sendiri Kebanyakannya Saya akan dapat referensi Daripada luar Saya akan mix sikit Walaupun tak kena dengan Muzik saya Which is berjona rap Tapi saya Kalau boleh Saya nak Nak keluar daripada kotak Saya tak nak Kalau macam Muzik saya hip-hop Saya hip-hop Baju hip-hop Saya nak Push Diri saya keluar kotak Sebab apa tahu Sok tanya dia Mindah ni kreatif So dia decide tu sendiri Dan dia cari inspiration pun sendiri je Betul Okey Jadi sekali lagi Anda boleh tengok video klip ni Semuanya penggambaran di mana ni Dekat Sandakan Sabah Patutlah saya pernah tengok bangunan tu Ini Sandakan Bangunan dia old school tau Betul Saya suka lawa Dia macam bangunan ni Ya Di Sabah tu maksudnya Saya nak tahu Sebab selalu orang buat video klip Kadang-kadang kru ramai Macam Wak Sri tu Apa ramai orang seorang Di sebalik tabir Di sebalik tabir dalam 5-6 orang Ada Yang daripada sini Ke sana Baru 3 orang Yang ada stand by dekat sana Ada dalam 3-4 orang Sebab saya nampak Dia ni jenis yang Sangat Apa Selektif Siapa tim dia Dan dia akan buat Sekarang ni Kita dah berorak-borak panjang Pasal inspirasi awak dan sebagainya Sekarang ni kita nak Share Awak punya Instagram ke Youtube ke Untuk Semua penonton untuk follow Ini adalah Saya punya Instagram Boleh follow saya Dekat Instagram Untuk tahu Saya punya personal update Don't have finger licking Boleh klik link tu Link tu terus Korang boleh tengok Music video Tiada noktah dekat Youtube Jangan lupa Like, share, subscribe And comment Apa korang rasa Pesan lagu tu Supaya saya dapat tahu Feedback Untuk saya punya next Project Boleh memenuhi Korang punya cita rasa ke Insya Allah Congrats kan Video klip awak Saya suka sebab dia was cool Colour dia Suka Konsep tu Konsep tu Tahniah Baik-baik-baik Syabi Hopefully kita doakan Yang the best Untuk you Dan kita harapkan Suatu hari nanti Awak akan dapat Masa AJL juga Seperti rakan-rakan Syabi Yang akan beraksi Pada malam ini